Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Para pecinta atau salaji berbudaya dengan kris Bukan dengan lagi semudah-mudahan semuanya Diberikan kesehatan selalu Weekend bersama keluarga di rumah Makan-makan bersama Keluarga di rumah Berkumpul bersama keluarga di rumah Sambil nyetel Youtubenya Hunter Bersaka Selamat pagi kita semua diberikan kesehatan Amin amin ya rabat alamin Teman-teman sekalian setelah saya Cari ternyata Keris sengkelat ini Tidak belum laku Belum laku tak kirain sudah laku Karena banyak ditanyain oleh teman-teman Nah keris sengkelat ini teman-teman Sangat mahsyur dengan Kisah daripada Sunan Gali Joko pernah denger ya Dan itu sering kali saya ulas bahwa Awal mulai Menguapnya Kepermukaan Nama dari keris sengkelat Yaitu Atas kejadian Atau peristiwa yang sangat fenomenal Antara Sunan Gali Joko Empu Ki Supo Dan juga Prabu Kartabumi Atau Pre-Kertabumi Yaitu Raja Brawijaya Kelima Yaitu Raja Mecepait Terakhir teman-teman Maka dari itu Akan saya Tunjukkan kepada anda Keris sengkelat ini Teman-teman Ini sangat fenomenal sekali Bismillahirrahmanirrahim Wah Ini teman-teman sekalian Jadi Kerisnya Masih sangat utuh Pamornya adalah Pamor mulit semongko Terdapat ricikan sebagai berikut Ada Kembang kacang disini Ada jalen Jalen Kenapa bentuk jalen Ada dua mas Keliatannya Karena ini memang khas Daripada garap Tangguh-tangguh metiun Teman-teman Ya Ada Kembang kacang disini Ada Sokoan rangkap Ada serawian Disini ada greneng Teman-teman Luknya ada 13 Sehingga disebut dengan Dapur sengkelat Dapur sengkelat ini Rat kaitannya dengan Para raja Teman-teman Para panglima Dan juga Para pemangku Kejabatan yang Strategis Karena Diciptakan memang Sebagai Aura-aura Kewibawaan Kebijaksanaan Sehingga pengagamnya Memiliki Wibawa yang sangat tinggi Memiliki Wibawa yang sangat kuat Sehingga orang-orang Di sekitarnya itu Menyukainya Menghormatinya Menyayanginya Ya Tak lepas dari itu Juga Krish sengkelat ini Berkaitan dengan Filosofi Kerejekian Maka siapa yang Mengagamnya Maka rejekinya Akan menjadi lancar Itu Kalau kita menukil Dari beberapa kitab Diserat Centini Teman-teman sekalian Nah Teman-teman sekalian Kalau kita melihat Garapnya Rancang bangun Beserta Karakter besi Teman-teman Sisi konstruksi Daripada Krish ini Termasuk Garap Tangguh Mediun Purubaya Yaitu sekitar Abad ke-17 Jadi 1.600 sekian Teman-teman ya Teman-teman sekalian Selain gagah Memang secara Istoteri Sangat kuat Secara garapnya Sangat unik Berkarakter Khas Daripada Krish Krish Bertangguh Purubaya Purubaya Atau kerajaan Purubaya Merupakan kerajaan yang kecil Di daerah Metion Dan sekitarnya Yang dulu pernah Memukul mundur Panembahan Senopati Beserta pasukannya Teman-teman Dan ini terletak Pada Keanggeran Kewingitan Daripada Empu-empu Beserta pusaka Yang digarapnya Inilah Krish Dapur Senggelat Pamor Mulit Semongko Tangguh Purubaya Abad ke-17 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Selamat menikmati Selamat menikmati